Linsuan sangat marah, peringatannya tidak berhasil, jadi sepertinya dia hanya bisa menghancurkan geng Serigala Hijau. Melihat Linsuan memadatkan pedangki, Stewart Du dan yang lainnya sangat marah. Beraninya seorang bocah nakal mencari kematian di depan banyak dari mereka. Pergi, hancurkan dia, Pramugara Du berteriak dengan dingin. Di sampingnya, Nyonya Du juga menyeringai. Berat, beraninya kamu menentangku. Ini adalah takdirmu. Di belakangnya, puluhan orang menghunus pedang dan pedang mereka. Aura mengerikan menyapu seluruh area. Angin menderu-deru dan aura pembunuh melonjak. Seolah-olah hantu menangis dan Serigala melolong. Pada saat itu, suara gemuruh datang dari jauh. Semuanya berhenti. Suaranya bahkan lebih keras lagi. Seolah-olah ribuan kuda sedang berlari kencang, berguling-guling di kehampaan. Ledakan. Para kultifator yang hendak menyerang semuanya gemetar dan terdorong mundur oleh suara tersebut. Pramugara Du bahkan lebih terkejut lagi. Pemimpin, kenapa dia ada di sini? Yang lain juga sama terkejutnya. Semuanya seperti patung batu dan tidak berani bergerak. Pemimpin, itu hanya membunuh anak nakal. Kamu tidak perlu melakukan hal sekecil itu. Pramugara Du dengan cepat berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum. Memukul. Zhao Kun sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia tidak berani menatap linsuan dan menamparkan Steward Du. Hal kecil. Maksudmu ini hal kecil. Tamparan itu penuh kekuatan. Bahkan jika Steward Du adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia tidak dapat menahannya. Dengan tamparan itu, wajah Steward Du berubah menjadi kepala babi. Di sampingnya, Nyonya Du juga tercengang. Dia menjerit. Pemimpin, apakah kamu bingung? Mengapa kamu memukul orang yang salah? Pukul orang yang salah. Zhao Kun menatap Nyonya Du dengan tajam. Itu adalah wanita gemuk yang jahat ini. Tanpa dia, dia tidak akan memprovokasi pemuda menakutkan itu. Memikirkan adegan dia berlutut, wajah Zhao Kun berubah menjadi ganas lagi. Dia maju selangkah dan langsung tiba di depan Nyonya Du. Lalu, dia mengusir. Ledakan. Tendangan itu seperti serigala lapar yang menerkam mangsanya. Luar biasa sengitnya. Nyonya Du tidak dapat menahannya. Dia meratap dan berubah menjadi bakso, terbang mundur. Baru setelah menembus puluhan rumah barulah ia jatuh ke dalam reruntuhan. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat memahami mengapa pemimpin melakukan hal itu. Namun, di saat berikutnya, mereka kembali terkejut. Bola mata mereka hampir rontok. Zhao Kun berbalik, niat membunuh yang ganas di wajahnya hilang, digantikan oleh senyuman. Senyuman itu sepertinya berusaha mengjilat. Dia berjalan ke sisi linsuan dan bertanya dengan lembut, Pahlawan, kamu baik-baik saja. Anda tidak takut? Bukan. Suara mendesing. Para murid geng serigala hijau di sekitarnya merasakan kepala mereka meledak. Pembantu yang biasanya galak itu sebenarnya berbicara dengan rendah hati kepada seorang anak laki-laki. Bermimpi? Mereka pasti sedang bermimpi. Banyak orang yang menamparkan wajahnya sendiri, berusaha bangun dari mimpi buruk. Namun, dalam keputusasaan mereka, mereka menemukan bahwa semua ini nyata. Kepala pelayan dubahkan lebih ketakutan. Dia sekarang tahu mengapa para pembantunya marah. Ternyata itu semua gara-gara pemuda di depannya ini. Dia tidak tahu siapa pemuda lembut dan cantik di depannya yang ingin dijilat oleh pemimpin geng. Namun, dia tidak peduli tentang hal-hal ini. Saat ini, menyelamatkan nyawanya adalah hal yang paling penting. Hebat, pahlawan hebat, ini adalah kesalahpahaman. Wajah manajer dubengkak seperti kepala babi, dan dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Salah paham, Lin Suan mencibir. Apakah aku salah dengar? Dia sangat marah. Jika dia orang biasa, dia mungkin sudah terbunuh. Lin Suan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang jahat seperti itu. Kamu, beritahu aku, apa yang dia lakukan tadi. Lin Suan menunjuk seseorang di sebelahnya dan berkata. Tiba-tiba orang itu ketakutan dan wajahnya sangat jelek. Itu. Berbicara. Zhao Kun menoleh, dan wajahnya kembali garang dan menakutkan. Ya, seniman bela diri itu gemetar ketakutan. Kepala pelayan du berkata, dia ingin pahlawan besar itu berlutut, mematahkan lengannya sendiri, menghancurkan budidayanya sendiri, dan memohon padanya seperti anjing. Jika suasana hatinya sedang bagus, dia mungkin akan melepaskanmu. Wajah Zhao Kun tiba-tiba menjadi gelap. Ini adalah tindakan mencari kematian yang terang-terangan. Dia memandang kepala pelayan du, matanya penuh dengan niat membunuh. Bahkan jika kamu ingin mati, jangan menyeretku bersamamu. Pahlawan hebat, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Zhao Kun bertanya dengan hati-hati. Kamu akan menanggung akibat dari kata-katamu sendiri. Lin Suan berkata dengan ringan. Zhao Kun mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Lalu dia menendang kepala pramu Garidu dan berkata, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Kepala pramu Garidu gemetar. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud pemimpin itu, tetapi dia tidak mau karena sampai sekarang, dia masih belum mengetahui identitas pemuda di depannya ini. Melihat mata kepala pelayan du yang enggan, Zhao Kun sangat marah. Dia mendengus, melambaikan tangannya, dan langsung menamparkan lengan kepala pelayan du. Kaka! Energi spiritual melonjak, sangat besar. Pukulan ini langsung mematahkan lengan kepala pramu Garidu. Ah! Kepala pelayan du menderita pukulan berat dan meraum dengan ganas, matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Saya tidak yakin. Kamu masih berani membalas. Zhao Kun marah dan diusir lagi. Tendangan ini kebetulan mengenai perut kepala pelayan du, menghancurkan topan laut spiritual miliknya. Ah! Kultivasi saya! Kepala pramu Garidu berteriak, tergeletak di tanah seperti anjing mati. Dia terus-menerus terengah-engah, matanya merah, menatap Lin Suan. Dia tidak yakin, dan pada saat yang sama, dia sangat putus asa. Tanpa kultivasinya, dia lebih buruk dari seekor anjing, dan semua ini disebabkan oleh pemuda di depannya ini. Dia dipenuhi dengan kebencian. Lin Suan memandang kepala pelayan du di tanah tanpa rasa kasihan. Jika dia tidak membunuh, dia akan dibunuh. Terutama di tempat seperti alam darah, di mana hanya kekuatan yang penting, tidak perlu ada rasa kasihan. Aku tidak ingin ada orang yang membenciku, jadi kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, mata Zhao Kun bersinar dengan sentuhan keganasan. Masa udara berwarna hijau tua melayang di telapak tangannya, membawa kekuatan yang mengejutkan. Dengan lambayan telapak tangannya, aura hijau melonjak dan mengembun menjadi cakar serigala yang panjangnya sekitar 10 kaki di udara. Itu seperti aslinya. Ledakan. Kepala pelayan du terkena kekuatan ini, mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya, dan jatuh ke tanah hingga tewas. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka pemimpinnya akan membunuh kepala pejabat du secara pribadi. Di kejauhan, Nyonya du memanjat dengan susah payah dan melihat pemandangan ini. Dia langsung berteriak ngeri. Ekspresi Zhao Kun dingin saat dia meninju. Kekosongan terkoyak, dan bayangan serigala hijau yang dibentuk oleh energi spiritual terbang di udara dan dengan cepat menelan Nyonya du. Pahlawan, apakah kamu puas? Zhao Kun bertanya dengan lembut. Lin Suan sedikit menganggup dan tidak memperhatikan masalah ini. Dia berkata, apakah anda memiliki peta rincin tentang alam darah? Meskipun dia telah membelinya di kota, dia tidak puas dengannya. Ya. Melihat Lin Suan tidak melanjutkan masalah ini, Zhao Kun diam-diam menghela nafas lega. Dia mengeluarkan peta berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan hormat. Peta ini tidak bisa dikatakan paling detail di alam darah, tapi pastinya 10 kali lebih baik daripada yang dijual di toko. Lin Suan mengambilnya dan menemukan bahwa peta itu diberi label yang padat. Memang sangat detail. Setelah menerima peta, Lin Suan melirik Zhao Kun. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Kalau tidak, anda tahu konsekuensinya. Ya, pahlawan, jangan khawatir. Zhao Kun berkata dengan hormat. Lin Suan mendengus, lalu sosoknya melintas dan menghilang. 792. Pemimpin geng, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Akhirnya, seorang lelaki tua melangkah maju dan bertanya dengan ragu-ragu. Wajah Zhao Kun muram. Dia melihat kedua mayat di tanah dan berkata dengan dingin, pergi dan kirim mayat itu ke Flying Tiger City. Beritahu mereka bahwa mereka dibunuh. Mendengar ini, semua murid gemetar. Orang tua itu sangat terkejut. Jangan khawatir, pemimpin geng. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Pergilah. Jika kamu melakukan ini dengan baik, kamu akan menjadi manajernya mulai sekarang, kata Zhao Kun ringan. Ya, saya akan segera melakukannya. Orang tua itu sangat gembira. Dia segera memerintahkan para murid untuk dengan hati-hati menempatkan mayat-mayat itu dan kemudian segera mengirim mereka ke Flying Tiger City. Dia tahu bahwa pemimpin geng itu pasti takut pada pemuda misterius itu. Seseorang yang dapat membuat pemimpin geng takut adalah seorang ahli atau memiliki identitas khusus. Singkatnya, pemuda misterius itu tidak bisa dianggap enteng. Geng Serigala Hijau tidak bisa menerima begitu saja, jadi mereka memutuskan untuk membiarkan Flying Tiger City melakukannya. Ini karena Stewart Du adalah adik muda dari gubernur kota Flying Tiger. Kematian Stewart Du pasti akan membuat marah gubernur. Dia adalah seorang seniman bela diri yang lebih kuat dari Zhao Kun, seorang yang mulia sejati. Lin Suan tidak tahu tentang trik kecil geng Serigala Hijau. Pada saat ini, dia telah meninggalkan Broken Mountain City dan berangkat sesuai dengan peta berdarah. Dia harus mengakui bahwa peta Zhao Kun sangat detail, setidaknya jauh lebih detail daripada yang dia beli. Dia menemukan jalur tercepat dan menggunakan teknik gerakannya untuk mempercepat perjalanannya. Tempat Lin Suan berada masih di tepi alam darah, jadi tidak banyak kota. Melihat dari jauh, dia hanya bisa melihat hamparan luas berwarna merah tua. Setengah hari kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Karena dia telah menyempurnakan konsep angin, Lin Suan sangat peka terhadap aliran angin di sekitarnya. Pada saat ini, dia merasakan fluktuasi angin yang sangat tidak biasa di depannya. Aura ini sangat kuat dan kejam. Itu jelas bukan angin biasa. Segera, Lin Suan melihat kabut merah di cakrawala di depannya. Itu seperti lautan darah, melonjak tanpa henti. Yang menyertainya adalah suara hantu yang memekakan telinga. Ini, badai. Murid Lin Suan mengerut. Dia belum pernah melihat badai sekuat ini. Badai merah berlangsung sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia sudah sampai di dekatnya. Angin kencang menyapu, menumbangkan pepohonan. Awan debu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Mereka seperti naga raksasa yang mengaum dengan ganas di udara. Langit melolong seolah terkoyak. Retakan merah muncul saat kekuatan angin yang mengerikan menyapu segala arah, menghancurkan segalanya. Dalam keadaan seperti itu, mustahil untuk melarikan diri. Ketika seorang seniman bela diri biasa menghadapi badai merah, mereka hanya bisa berdoa. Tapi Lin Suan berbeda, dia memiliki konsep angin yang sempurna, dan kekuatannya sangat kuat. Pada saat berikutnya, untayan aliran udara biru muncul di sekelilingnya dan mengangkat tubuhnya. Itu seperti mimpi dan ilusi, melayang tanpa batas. Dengan konsep angin ini, dampak badai merah memang berkurang. Lin Suan hanyut bersama badai merah. Melihat badai yang mengamuk, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Konsep anginnya sudah lama berada di tahap kesempurnaan, namun ia masih belum mencapai tahap jiwa angin. Dia tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa diburu-buru. Berbeda dengan jiwa pedang, konsep angin sepenuhnya dipahami olehnya sendiri. Tidak ada jalan pintas, jadi kecepatannya tidak secepat suat inten. Tapi sekarang, menghadapi badai merah yang memenuhi langit, dia tiba-tiba mendapat sedikit pencerahan. Proses ini sangat singkat, hanya sesaat, tetapi sudah cukup. Karena dia punya arah, dia tahu jalur masa depan konsep angin. Selama dia memahami lebih banyak, tidak butuh waktu lama baginya untuk memadatkan jiwa angin. Angin berangsur-angsur melemah. Badai merah itu seperti binatang raksasa. Ia datang dengan cepat, namun ia juga pergi dengan cepat. Segera, ia menghilang sepenuhnya dari area ini, bergegas menuju tempat lain. Dan Lin Suan memanggil naga merah, membiarkannya melindunginya. Sial? Nak, apakah kamu monster? Naga merah merasa tidak puas. Anda bisa mendapatkan pencerahan saat terburu-buru, apakah Anda yakin tidak melakukannya dengan sengaja? Meskipun naga merah merasa tidak puas, ia masih memasang barisan pertahanan. Lin Suan duduk bersila di tanah. Dalam benaknya, dia terus-menerus menyimpulkan dan mengingat kemunculan badai merah, dengan cermat memahaminya. Ia merasa pemahamannya tentang konsep angin semakin mendalam. Pada saat yang sama, dia menciptakan gaya angin liarnya sendiri berdasarkan adegan tadi. Dengan lambayan telapak tangannya, angin kencang bergulung. Gelombang udara yang mengerikan bergulung, dan suara yang menakutkan melonjak. Seolah-olah badai merah muncul kembali. Bumi retak, pepohonan tumbang, dan berubah menjadi bubuk di udara. Puncak gunung di kejauhan meledak, tidak mampu menahan kekuatan ini. Telapak tangan ini sangat mirip dengan badai merah, penuh aura kekerasan dan destruktif. Ah, tolong, badai merah datang lagi. Di kejauhan terdengar teriakan, itu sangat menyedihkan dan membuat putus asa. Setelah linsuan mendengarnya, dia tampak terkejut. Dia melambaikan tangannya, dan menarik gerakan ini. Di saat yang sama, tubuhnya bergoyang, dan dia bergegas menuju sumber suara. Badai merah itu sangat mengerikan. Kemanapun ia melewatinya, rusak parah. Bumi retak, retakan menyebar, dan gunung-gunung runtuh. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Dan di reruntuhan ini, ada seorang pemuda kurus, memegangi kepalanya dan berteriak. Ya Tuhan, badai merah hanya muncul sekali. Kenapa muncul lagi setelah menghilang kali ini? Ya Tuhan, aku tidak ingin mati. Pemuda itu berteriak. Lin Xuan terkejut. Ia tidak menyangka akan ada seseorang yang bisa selamat dari badai merah tersebut. Lin Xuan menyeringai. Seperti embusan angin, dia diam-diam mendatangi sisi pemuda bambu itu lalu menendangnya dengan ujung kakinya. Tiba-tiba pemuda bambu itu gemetar dan berteriak sekeras-kerasnya. Ah, ini di sini, benar-benar di sini. Lin Xuan terdiam. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia hanya bisa berkata, Hei, tidak ada badai. Kamu tidak perlu takut. Mendengar ini, pemuda di tanah berhenti gemetar. Dia dengan cepat menoleh dan melihat sekeliling. Baru setelah itu, dia menghela napas lega. Dia duduk dan menepuk-nepuk kotoran di tubuhnya. Dia menatap Lin Xuan dan mendengus tidak puas. Mengapa kamu tidak mengatakan tidak ada badai? Apakah kamu ingin membuatku takut sampai mati? Orang ini memasang ekspresi menggerutu. Lin Xuan menganggapnya lucu. Di saat yang sama, dia penasaran. Orang yang berada di bawah tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Bagaimana dia bisa lolos dari badai merah? Hei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Pemuda di tanah merasa tidak puas dan berdiri. Meskipun aku tidak kuat, dalam hal kemampuan bertahan hidup di dataran merah, bahkan seorang prajurit terhebat pun mungkin tidak sebaik aku. Pemuda itu sangat percaya diri. Siapa namamu? Lin Xuan bertanya. Yu Fei, kata pemuda itu. Lalu, dia tercengang. Kenapa aku harus memberitahumu? Dia menatap Lin Xuan dengan ekspresi tidak ramah, kamu sangat bersih. Apakah kamu tidak menghadapi badai merah? Nak, siapa kamu? Anak baru. Lin Xuan mengangkat bahu. Kamu bilang kemampuan bertahan hidupmu kuat. Selain badai, bahaya apalagi yang ada di dataran merah. Mata Yu Fei membelalak. Dia menatap Lin Xuan selama beberapa detik, lalu berkata dengan nada menghina, kamu benar-benar seorang pemula. Nak, dengarkan baik-baik. 693. Ada banyak bahaya di dataran merah. Yu Fei mendengus. Hanya badai merah saja yang bisa merenggut nyawa banyak orang, belum lagi bahaya lainnya. Bahaya apa? Lin Xuan bertanya. Serigala darah, bandit darah yang menakutkan, dan alam Scarlet Neter yang misterius. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Jika Anda bertemu dengan mereka, sangat sedikit orang yang bisa hidup. Yu Fei melirik Lin Xuan dan mendengus. Nak, kamu beruntung tidak menghadapi badai merah. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara. Dia tidak merasakan aura menakutkan dari Lin Xuan, jadi dia berpikir bahwa dia hanyalah seorang prajurit biasa. Lin Xuan tersenyum dan tidak mengeksposnya. Dia kemudian mengeluarkan petanya, membandingkannya, dan bersiap untuk pergi. Saat ini, Yu Fei mencibir. Kamu benar-benar seorang pemula. Betapa bodohnya kamu menggunakan peta seperti itu di dataran merah. Nak, aku jamin kamu tidak akan hidup lebih dari tiga hari dengan peta ini. Mengapa? Lin Xuan mengerutkan kening. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan petanya. Petamu terlihat detail, tapi hanya menandai lingkungan geografis dataran merah. Sedangkan untuk pembagian kekuatan dan area terlarang, tidak ada tanda sama sekali. Hal semacam ini hanya digunakan untuk mengelabui pemula sepertimu. Tidak ada veteran yang akan menggunakannya. Oh, Lin Xuan mengerutkan kening. Lalu peta macam apa yang kamu gunakan? Nak, perhatikan baik-baik. Ini adalah hartaku. Biasanya, orang tidak dapat melihatnya meskipun mereka menginginkannya. Yu Fei berkata dengan bangga. Dia kemudian mengeluarkan sebuah gulungan dan perlahan membukanya. Peta itu sangat besar. Pada pandangan pertama, itu tidak tampak sedetail yang ada di tangan Lin Xuan. Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan banyak tanda di sana. Misalnya, Lin Xuan menemukan bahwa seluruh dataran merah dibagi menjadi banyak wilayah dengan ukuran berbeda. Setiap daerah ditandai dengan pola yang berbeda-beda. Selain itu, ada juga beberapa tempat yang diberi tanda seru. Ini adalah, Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah distribusi kekuatan utama di bidang darah. Area yang Anda lihat adalah pembagian bidang darah saat ini. Yu Fei berkata, apakah kamu melihatnya? Kami berdiri di wilayah masyarakat merah hijau. Masyarakat merah biru. Iya, kota gunung rusak, kota macan terbang, dan enam kota lainnya semuanya milik masyarakat merah hijau. Apakah masyarakat King Hong sangat kuat? Bisa dibilang dia adalah penguasa wilayah ini, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh alam darah. Memang benar, Lin Xuan menyadari bahwa lingkup pengaruh masyarakat merah hijau hanya seukuran kuku jari di seluruh peta. Dibandingkan dengan kekuatan seukuran telapak tangan dan lebih besar, itu bukanlah apa-apa. Bukankah Broken Mountain City milik geng Serigala Hijau? Bagaimana itu bisa menjadi wilayah Azur Red Society? Geng Serigala Hijau hanyalah cabang dari masyarakat merah hijau, dan merupakan cabang terlemah dari enam cabang. Kamu baru saja tiba, jadi wajar jika kamu tidak mengetahui hal ini. Kamu mungkin akan mengerti setelah beberapa saat, kata Yufei. Tentu saja, premisnya adalah kamu bisa bertahan hidup di alam darah. Geng Serigala Hijau, masyarakat merah hijau, Lin Xuan melihat peta di tangannya dengan sentuhan dingin di matanya. Dia tidak tahu apakah pihak lain dengan sengaja memberinya peta yang tidak berguna, tapi dia akan melepaskannya kali ini. Jika dia mengetahui bahwa geng Serigala Hijau melakukan tindakan lain secara diam-diam, dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Meskipun bos dari masyarakat merah hijau mendominasi di sini, dia bukan siapa-siapa di seluruh alam darah. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar tertinggi darah. Yufei mendemus pelan. Daftar darah tertinggi, apa itu? Daftar darah tertinggi adalah peringkat para ahli di alam darah. Siapapun yang masuk dalam daftar setidaknya adalah yang mulia. Terlebih lagi, yang mulia dalam daftar telah melalui ratusan pertempuran dan bangkit di lingkungan yang paling kejam. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada yang mulia dengan level yang sama di wilayah lain. Persaingan di Blood Supreme List sangat ketat. Akan ada perubahan baru di daftar setiap beberapa tahun. Bisa dikatakan kecepatan perubahannya sangat cepat. Lin Suan tergerak setelah mendengar ini. Sangat sulit untuk maju ke alam yang mulia, tetapi daftar darah tertinggi diperbarui setiap dua atau tiga tahun sekali. Bisa dibayangkan betapa sengitnya persaingan ini. Siapakah orang-orang yang berada di urutan teratas dalam daftar? Bisakah Anda memberi tahu saya secara detail? Lin Suan bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang daftar darah tertinggi. Yah, Yufei dengan sengaja menyaret kata-katanya dan menatap Lin Suan sambil tersenyum. Celepuk. Lin Suan mengeluarkan sekotak kecil batu spiritual sedang. Yufei sangat terkejut. Dia segera menyimpan kotak batu spiritual sedang, lalu berdeham dan berkata, Saudaraku, kamu berterus terang. Dua ahli teratas itu terlalu misterius. Sangat sedikit orang yang mengenal mereka. Mereka hanya tahu bahwa mereka berasal dari dua kekuatan terbesar. Tapi yang ketiga sangat terkenal. Yufei sedikit bersemangat ketika menyebutkan yang ketiga. Namanya Duan Tao. Kekuatannya telah mencapai puncak alam yang mulia. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menakutkan. Lagipula, identitasnya sangat istimewa. Dia adalah putra ketujuh dari wakil kepala istana Istana Ares. Puncak yang mulia, dari Istana Ares. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka orang ketiga dalam daftar darah tertinggi begitu kuat. Dia telah mencapai puncak alam yang mulia. Apalagi yang lebih mengejutkannya adalah Duan Tao berasal dari Istana Ares dan memiliki status yang luar biasa. Duan Tao sangat kuat. Usianya belum genap seratus tahun, tapi kekuatannya luar biasa. Di alam darah, kecuali dua ahli teratas, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi, banyak orang memanggilnya Marsial Honored. Marsial terhormat. Lin Suan terkejut. Marsial Honored. Marsial Honored. Gelar ini memiliki arti yang luar biasa. Namun, dua pakar teratas tidak keberatan. Selain pengaruh Istana Ares, kekuatan Duan Tao juga sangat dahsyat. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memenangkan gelar Marsial Honored. Duan Tao sangat rendah hati. Sepertinya dia hanya berkembang di alam darah. Namun, putranya bahkan lebih terkenal. Bahkan di luar alam darah, tidak ada orang yang tidak mengenalnya, kata Yufei. Duan Ling Feng? Pangeran Ling Feng. Kamu seharusnya mengenalnya, kan? Pangeran Ling Feng. Lin Suan tercengang. Apakah dia sangat terkenal? Of. Yufei hampir muntah darah. Kemudian, dia berkata dengan putus asa, Saudaraku, apakah kamu benar-benar dari benua Tian Wu? Anda bahkan belum pernah mendengar nama pangeran Ling Feng. Yah, aku besar di pegunungan, jadi aku tidak tahu banyak tentang dunia luar. Lin Suan mengangkat bahu. Jadi, kamu orang barbar. Yufei mengerutkan bibirnya. Nak, dengarkan baik-baik. Benua Tian Wu memiliki empat pangeran agung. Mereka sangat berbakat dan berkuasa. Mereka dapat menekan orang-orang dengan level yang sama. Terlebih lagi, mereka berempat berasal dari Istana Raja. Mereka memiliki latar belakang yang kuat dan mengumpulkan sekelompok pendukung yang kuat. Mereka membentuk kekuatan yang sangat kuat. Orang-orang di benua itu menyebut mereka empat pangeran besar benua Tian Wu. Di antara mereka, pangeran Ling Feng adalah yang paling kejam. Oke, jangan bicarakan itu. Hal-hal ini terlalu jauh bagimu. Anggap saja itu sebagai legenda. Kamu mungkin tidak akan pernah melihat empat pangeran agung seumur hidupmu. Yufei mengerutkan bibirnya. Kemudian, dia mengeluarkan mayat binatang iblis dari reruntuhan. Dia berkata dengan kesal, Sial, kita benar-benar menghadapi badai darah. Bagaimana saya menjelaskan hal ini ketika saya kembali? Sial, kuda naga berdarah ini sangat mahal. Orang tua itu pasti akan marah besar kali ini. Ini sudah berakhir. Yufei melihat mayat binatang iblis itu di tanah. Wajahnya pahit. Melihat ini, Lin Suan tersenyum. Saudaraku, apakah kamu kekurangan batu spiritual? 694. Saudaraku, apakah kamu kekurangan batu roh? Lin Suan bertanya sambil tersenyum. Wajah Yufei dipenuhi ketidaksenangan saat dia bergumam di dalam hatinya. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Tiba-tiba, dia membeku ketika dia ingat bahwa Lin Suan dengan santai melemparkan sekotak batu roh tingkat menengah kepadanya. Mungkinkah orang ini pewaris generasi kedua yang kaya? Yufei menatap Lin Suan saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Kemudian, dia tertawa datar dan berkata, Saudaraku, bisakah kamu meminjamkanku beberapa batu roh? Jangan khawatir, aku, Yufei, pasti akan mengembalikannya. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak akan meminjamkanmu batu roh, tapi kamu bisa mendapatkannya sendiri. Melihat Lin Suan menggelengkan kepalanya, wajah Yufei dipenuhi ketidaksenangan. Dia berpikir dalam hati, Mengapa kamu bertanya apakah aku tidak meminjamkanmu batu roh? Namun, kata-kata selanjutnya mengejutkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Yufei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu sepertinya sangat paham dengan situasi di alam darah. Apakah kamu tertarik menjadi pemanduku? Kata Lin Suan. Jangan khawatir, aku pasti akan membayarmu dengan baik. Situasi di alam darah lebih rumit dari yang dia bayangkan, jadi dia berharap menemukan panduan cerdas. Yufei adalah seorang seniman bela diri yang lemah, namun ia mampu bertahan dari badai merah. Ini cukup untuk membuktikan pengalaman mengerikan dan keterampilan bertahan hidupnya. Membayar. Mata Yufei melihat sekeliling. Berapa banyak yang bisa kamu bayar? Harga dua kuda naga merah. Lin Suan mengulurkan dua jari. Benar-benar, Yufei menghirup udara dingin. Kita harus tahu bahwa satu kuda naga darah bernilai 30 ribu batu roh kelas menengah. Dua di antaranya adalah 60 ribu batu roh kelas menengah. Dia tidak dapat mempercayainya karena dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mengumpulkan cukup uang untuk membeli kuda ini. Sekarang, dia bisa mendapatkan 60 ribu batu roh kelas menengah hanya dengan memimpin. Ini jelas merupakan hal baik yang jatuh ke pangkuannya. Tunggu sebentar. Yufei tiba-tiba menjadi waspada. Mau kemana? Mari kita perjelas dulu. Jika kamu ingin pergi ke suatu tempat terlarang, aku tidak akan memimpin jalannya. Jangan khawatir, ini bukan tempat terlarang. Aku akan kuliah di Senmucol Lege. Senmucol Lege, Yufei menghela nafas lega. Dia mengukur Lin Suan lagi dan menggelengkan kepalanya sedikit. Senmucol Lege hanya merekrut para jenius dan petarung elit. Tidak sembarang orang bisa masuk. Dia tidak merasakan aura menakutkan dari Lin Suan, jadi dia tidak berpikir bahwa Lin Suan bisa masuk ke Universitas Senmu. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yang harus dia lakukan hanyalah membawanya ke Senmucol Lege. Baiklah, aku berjanji padamu. Yufei berkata, tapi kamu harus menemaniku ke kota Feiyu dulu. Aku harus menyerahkan barangnya sebelum aku bisa mengantarmu ke Universitas Senmu. Tidak masalah. Lin Suan setuju dengan cepat. Dia tahu dari peta bahwa kota Feiyu adalah satu-satunya jalan menuju Universitas Senmu. Tunggu sebentar, aku harus membawa kuda naga berdarah bersamaku. Yufei menarik kaki kudanya ke tanah. Tidak masalah. Lin Suan menepuk kantong binatang iblis dan membiarkan Xiao Jin keluar. Mati. Xiao Jin telah berkultivasi di kantong binatang iblis selama beberapa hari terakhir. Sekarang setelah dikeluarkan, ia berteriak dengan penuh semangat. Sial, katak yang sangat besar. Yufei melihat bayangan besar di sampingnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Tidak heran dia berasal dari keluarga kaya. Dia memiliki binatang iblis yang sangat kuat. Ini jauh lebih baik daripada kuda naga berdarah. Yufei sangat iri. Segera, dia melompat. Lin Suan menepuk kepala Xiao Jin, dan yang terakhir berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan melompat keluar dengan cepat. Kota Feiyu, salah satu dari enam cabang Cian Red Society. Kekuatannya menduduki peringkat tiga besar. Pada saat ini, di rumah gubernur kota yang besar dan megah, suasana husyuk menyelimuti area tersebut. Dua mayat dibaringkan berdampingan di lantai batu giyok putih. Mereka berlumuran darah dan tidak bisa dikenali lagi, tapi masih bisa diketahui bahwa mereka adalah laki-laki dan perempuan. Di atas aula utama, seorang pria kekar melangkah mendekat. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah bergetar. Pria ini adalah gubernur kota Feiyu, Tianhu. Dia memandang Steward Du di tanah dengan wajah muram. Siapa yang membunuh kakak muda Du? Suara Tianhu seperti guntur, menyebabkan udara bergetar. Gubernur Tian, orang ini. Di bawahnya, seorang lelaki tua berpakaian hijau berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia membalik telapak tangannya dan menggunakan kekuatan batinnya untuk membentuk sebuah gulungan di udara. Di gulungan itu ada seorang pemuda tampan, yang tampak persis seperti Lin Suan. Pencuri kecil ini membunuh Steward Du di Broken Mountain City dan kemudian melarikan diri. Pemimpin kita telah memberikan perintah untuk membunuhnya, tapi sejauh ini masih belum ada petunjuk. Melihat gulungan itu di udara, mata Tianhu bersinar dengan cahaya dingin. Siapa orang ini? Apa latar belakangnya? Orang ini berselisih dengan saudara perempuan Steward Du, jadi. Saya tidak ingin mendengarkan alasan yang tidak berguna ini. Tiba-tiba Tianhu berteriak. Katakan saja padaku siapa dia dan apa latar belakangnya. Mengenai alasannya, aku tidak perlu tahu. Apapun alasannya, selama dia membunuh adik juniorku, aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Mata lelaki tua di geng Serigala Hijau itu bersinar. Pemuda ini sepertinya adalah pendatang baru di alam darah. Kami tidak tahu identitasnya. Pendatang baru di alam darah. Tianhu memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Mulai hari ini dan seterusnya, perkuat patroli di kota. Begitu kamu menemukan pencuri kecil ini, segera laporkan. Pada saat yang sama, pergilah ke kota terdekat lainnya dan tawarkan hadiah tinggi untuk memburu pencuri kecil ini. Saya tidak percaya dia bisa lolos dari pengepungan ketat saya. Adik Du, jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendamu. Suara Tianhu terdengar dingin. Baiklah, kamu bisa kembali dulu. Beritahu Zhao Kun untuk melapor kepadaku segera setelah ada berita. Jangan khawatir, Tuan Kota Tian. Geng Serigala Hijau akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Kata orang tua itu. Kemudian, dia membungku hormat dan segera berbalik untuk pergi. Tianhu ini seperti rumor yang beredar. Dia pendendam. Tapi ini bagus. Dengan adanya dia, pencuri kecil itu tidak akan bisa melarikan diri. Huff. Tidak ada orang yang berani memprovokasi Geng Serigala Hijau yang bisa hidup. Orang tua itu mencibir. Kemudian, dia berubah menjadi lampu hijau dan menghilang dengan cepat. Kota Harimau terbang berukuran dua kali lipat kota gunung rusak, dan bangunannya lebih megah. Tembok tinggi semuanya terbuat dari batu hitam. Kedua pintu hitam pekat itu tingginya sepuluh kaki dan sangat tebal. Saat ini, mereka sepenuhnya terbuka. Di kedua sisi pintu berdiri dua baris penjaga berbaju hitam. Tubuh mereka ditato dengan garis-garis harimau putih. Dari jauh, mereka tampak seperti memakai kulit harimau. Inilah penjaga militer di kota. Berbeda dengan Broken Mountain City, Flying Tiger City dikelola secara ketat oleh militer. Apalagi masyarakat kota tidak terlalu ekstrim. Kelihatannya jauh lebih aman. Lin Suan berdiri di depan gerbang kota. Dia sudah menyingkirkan Xiao Jin. Saat ini, dia menyipitkan mata dan memperhatikan. Di sebelahnya, Yu Fei juga menyimpan kuda naga berdarah di ruang penyimpanan. Saudara Suan, biaya masuk ke kota macan terbang adalah 3.000 batu roh menengah. Selama Anda membayar, Anda tidak perlu membayar lagi. Yu Fei menjelaskan. 3.000 batu spiritual menengah. Lin Suan mengangguk. Memang jauh lebih murah daripada Broken Mountain City. Kemudian, Yu Fei berjalan ke depan dan mengeluarkan izin kota untuk ditunjukkan kepada penjaga. Kemudian, dia memasuki kota dengan selamat. Lin Suan menyingsingkan lengan bajunya dan perlahan berjalan ke depan. Hem. Ketika pemimpin pasukan macan terbang melihat Lin Suan, dia tercengang. Pada akhirnya, dia menekan keterkejutan di hatinya dan menatap Lin Suan dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, matanya bersinar dan dia semakin yakin dengan pikirannya. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara yang dalam, berhenti. Apakah Anda punya izin masuk? Tidak, Lin Suan menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan 3.000 batu spiritual tengah. Ambillah. Ini adalah tiket masuk. Nanti, kamu bisa memasuki kota macan terbang dengan tiket ini. Kata pemimpin itu. Lin Suan menganggup dan menerima izin itu. Kemudian, dia berjalan ke kota Flying Tiger. 695. Melihat punggung Lin Suan, mata kapten menjadi dingin. Pergilah, laporkan kepada tuan kota bahwa orang dalam daftar orang yang dicari telah muncul. Semuanya, tutup gerbang kota dan aktifkan arah luar angkasa terlarang. Kita tidak bisa membiarkan anak itu melarikan diri. Kemudian, sudut mulutnya menjadi dingin. Ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mau mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, jadi jangan salahkan kami karena kamu mendekati kematian. Lin Suan berjalan ke kota hari mau terbang. Melihat pemandangan ramai di jalan, alisnya sedikit berkerut. Kekuatan jiwanya luar biasa, jadi dia secara alami bisa merasakan kelainan dari pasukan macan terbang. Terutama kaptennya, meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, itu tidak luput dari pandangan Lin Suan. Dari ekspresi orang-orang itu, Lin Suan melihat keterkejutan dan niat membunuh yang tersembunyi. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tetap waspada. Yufei, yang berada di depannya, memiliki wajah penuh kegembiraan. Dari waktu ke waktu, dia akan memperkenalkan kota itu kepada Lin Suan. Saat ini, suara datang dari belakang. Kemudian, seluruh tanah sedikit bergetar. Sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar seperti banjir, langsung menerobos kerumunan. Para seniman bela diri di jalan terkejut dan mundur satu demi satu. Banjir itu seperti binatang buas, sangat cepat. Dalam sekejap, Lin Suan dikelilingi. Efcek, tidak mungkin, pasukan macan terbang. Yufei melihat orang-orang ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia secara alami tahu betapa kuatnya orang-orang ini. Seniman bela diri berbaju hitam ini adalah tentara macan terbang, dan Wu adalah petugas penegak hukum kota. Mereka milik istana tuan kota, jadi tidak ada yang berani menentang mereka di kota. Biasanya pasukan macan terbang jarang dimobilisasi. Mereka hanya akan dimobilisasi untuk hal-hal khusus. Tapi hari ini, mereka telah mengepung Lin Suan. Saudaraku, apakah kamu mencari orang yang salah? Yufei berkata dengan suara gemetar, kami adalah dua pemula. Kami tidak dapat menimbulkan masalah apapun, apalagi memperingatkan kalian, saudara-saudara. Enyah. Salah satu seniman bela diri berbaju hitam mengusir Yufei, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami mencari dia. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya seperti tombak dingin saat mereka menatap Lin Suan. Aura yang kuat keluar dari mereka. Aura ini membentuk medan khusus. Ini adalah gabungan kekuatan dan niat membunuh dari seluruh pasukan macan terbang. Itu sangat mengejutkan, dan para penggarap di sekitarnya mundur ketakutan. Yufei jatuh ke tanah dengan wajah penuh kesakitan. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin Suan untuk memprovokasi tentara macan terbang. Lin Suan, sebaliknya, sangat tenang. Dia memiliki sedikit senyuman di wajahnya, seolah-olah tekanan tak kasat mata dan menakutkan di sekitarnya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Pertunjukan yang sangat mencolok. Ada apa? Lin Suan bertanya dengan tenang. Hentikan omong kosongmu dan ikutlah bersama kami. Nada bicara orang-orang ini sangat kasar. Tubuh mereka berkedip-kedip dengan cahaya hitam, dan pedang panjang di tangan mereka bahkan lebih terang. Ini sama sekali bukan percakapan, tapi perintah. Huff, bagaimana jika aku tidak setuju? Mendengar nada tegas pihak lain, ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Dia bukanlah seseorang yang bisa diperintah oleh sembarang orang. Nak, aku menyarankanmu untuk bersikap bijaksana. Jika tidak, kami akan memotong anggota tubuhmu dan menyeretmu ke rumah tuan kota seperti anjing. Kamu tidak punya pilihan. Patuh dan menyerahlah. Mungkin penderitaanmu akan berkurang. Suara orang-orang ini dingin, dan tubuh mereka penuh dengan niat membunuh. Lin Suan sedikit mengernyit, dan cahaya pedang melintas di matanya. Orang-orang dari pasukan macan terbang ini berani untuk tidak menghormatinya. Jika dalam keadaan normal, dia akan langsung membunuh mereka. Namun, ini adalah kota macan terbang, dan orang-orang ini adalah bawah hantuan kota. Selain itu, dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia tidak ingin ada konflik dengan pasukan di sini kecuali benar-benar diperlukan. Melihat Lin Suan tidak bergerak, orang-orang ini sangat marah. Sial, nak, kamu berani melanggar perintah tuan kota. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Bunuh aku. Lin Suan mendengus dingin, dan wajahnya menjadi dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan tegas, Saya berdiri di sini, cobalah bergerak. Dengan langkah maju, aura Lin Suan berubah drastis. Aura yang tajam dan kuat memancar keluar, seolah-olah pedang dewa yang tiada tarannya telah terhunus. Dia sudah memadatkan jiwa bela diri, dan dia bahkan berani membunuh seorang pendeta, apalagi beberapa orang dari pasukan macan terbang. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang ini. Apalagi dia tidak bergerak karena tidak ingin menimbulkan masalah. Sekarang pihak lain begitu sombong, apakah mereka benar-benar menganggap dia penurut? Aura ini sangat menakutkan, seperti gunung iblis, menekan hati setiap orang, membuat mereka sulit bernapas. Terutama mereka yang berasal dari pasukan macan terbang, ketika tatapan Lin Suan melewati mereka, seolah-olah pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya telah menembus tubuh mereka. Itu adalah semacam gemetar yang datang dari jiwa. Pasukan macan terbang yang awalnya arogan kini gemetar seperti kelinci putih kecil. Tubuh mereka sedikit gemetar, dan mereka tidak berani menatap langsung ke Lin Suan. Lin Suan tersenyum menghina, menarik kembali auranya, dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah sekian lama, orang-orang dari pasukan macan terbang kembali sadar. Ketika mereka memikirkan penampilan mereka sebelumnya, mereka sangat marah hingga tubuh mereka gemetar, dan mata mereka seperti mengeluarkan api. Wakil kepala domain, khususnya, sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Dia telah membawa pasukan ke sini untuk memamerkan kekuatannya dan membuat pihak lain dengan patuh menyerah. Namun, dia tidak menyangka dengan banyaknya orang, mereka akan terintimidasi oleh tatapan pihak lain. Apalagi itu terjadi di depan banyak orang. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di masa depan? Memikirkan hal ini, wajah wakil kepala domain menjadi gelap, dan tatapannya sedingin ular berbisa. Dia langsung mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya dan menebaskannya ke Lin Suan. Anjing Sembrono, beraninya kamu mengancam kami. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Bilahnya tajam, seperti air terjun perak yang menari-nari di udara. Kekosongan itu terbelah, dan udara terkoyak tanpa ampun, seolah-olah kilat ilahi berwarna perak bersinar. Wakil kepala domain adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Serangannya dipenuhi amarah, dan dia tidak menahan diri sama sekali. Serangan ini begitu kuat sehingga para prajurit di sekitarnya terkejut, terutama Yufei, yang menutup matanya dan tidak berani menonton. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan simpati dan rasa kasihan yang tak ada habisnya. Ini karena menurutnya, Lin Suan pasti tidak akan mampu menahan serangan ini. Retakan. Melihat pedang yang menakutkan itu, Lin Suan tersenyum dengan jijik, lalu dia menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, pancaran pedang di udara pecah dengan suara keras. Itu tidak bisa memblokir serangan itu sama sekali. Kemudian, bayangan telapak tangan itu mendarat dengan cepat, dan sebuah sidik jari besar muncul di wajah wakil kepala domain. Tubuhnya terlempar, dan dia berputar tiga kali di udara sebelum mendarat di tanah. Kemudian, suara tamparan yang tajam terdengar ke segala arah. Mendengar suara itu, banyak prajurit yang tersentak dan tanpa sadar menyentuh pipinya. Ini karena hanya dengan melihat situasinya, mereka tahu tamparan itu sangat menyakitkan. Kamu, kamu berani memukulku. Wakil kepala domain merangkak dari tanah dengan susah payah dan menatap linsuan. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan ketakutan. Separuh wajahnya bengkak, dan lebih dari separuh giginya patah. Darah segar menetes ke baju besinya, membuatnya tampak sangat jahat. Bahkan kata-kata yang dia ucapkan agak tidak jelas. Kenapa aku tidak berani? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu pamer di depanku. Linsuan mendengus dingin. Wah, kamu sudah mati. Aku ingin kamu mati. Aku akan memotong anggota tubuhmu dan memberimu makan. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara tamparan yang tajam. Saat berikutnya, wakil kepala domain berputar seperti gasing, dan darah dari giginya bertebaran di udara. Tamparan ini langsung mengubah kepala wakil kepala domain menjadi kepala babi, dan semua giginya jatuh ke tanah. 696 Melihat wakil kepala domain yang dipukuli, Linsuan berkata dengan acuh tak acuh, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Saya mengajari Anda untuk tidak terlalu sombong. Tidak semua orang bisa tersinggung di dunia ini. Untungnya, saya pemarah dan tidak menyamai level Anda. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Wakil kepala domain hampir menangis. Dia bahkan ingin mati. Siapa yang sombong? Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut dan ngeri. Pemuda di depan mereka pastilah orang yang galak. Dia telah menundukkan wakil kepala domain yang sombong itu dengan mengangkat tangannya. Selain gubernur dan wakil kepala domain, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan ini. Linsuan melihat sekeliling dan melihat sisa pasukan macan terbang. Segera, mereka mundur ketakutan. Lelucon yang luar biasa. Bahkan wakil kepala domain pun dipukuli. Siapa yang berani naik? Namun, Linsuan berkata, Ayo pergi. Bawa saya ke rumah gubernur. Apa? Semua orang tercengang dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Kamu tidak salah dengar. Aku bilang aku akan pergi ke rumah gubernur. Kemudian, Linsuan menoleh ke Yufei dan berkata, Istirahat dulu. Aku akan datang dan menemuimu setelah aku selesai. Yufei mengangguk secara mekanis. Matanya kosong. Hingga saat ini, ia masih belum bisa menerima apa yang terjadi di depan matanya. Pahlawan, pahlawan, kumohon. Pasukan macan terbang lainnya dengan hati-hati membuka jalan karena takut menyinggung Linsuan. Bagaimana cara menangkap penjahat? Ini hanyalah penjaga yang membuka jalan bagi seseorang. Namun, orang-orang ini sama sekali tidak merasa kecewa. Mereka hanya berharap bisa mencapai rumah gubernur secepatnya agar bisa menyelesaikan misinya. Linsuan tentu saja punya alasan untuk pergi ke rumah Chengdu. Dia sama sekali tidak mengenal orang-orang dari pasukan macan terbang. Pasti ada alasan kenapa mereka ingin membunuhnya. Terlebih lagi, belum lama ini, dia mengetahui bahwa geng Serigala Hijau dan pasukan harimau terbang adalah dua cabang dari masyarakat merah-hijau. Harus ada hubungan antara keduanya. Tampaknya pasukan macan terbang membela geng Serigala Hijau kali ini. Selain itu, Linsuan tahu bahwa gubernur pasukan macan terbang adalah yang mulia surga pertama. Meskipun dia kuat, dia yakin bisa menghadapinya. Itu sebabnya dia pergi ke Istana Tuan Kota tanpa rasa takut. Linsuan berjalan dengan santai, seolah sedang berjalan-jalan santai. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat pemandangan pinggir jalan di sekitarnya. Tentara harimau terbang berdiri di kedua sisi Linsuan seolah-olah mereka adalah pengawalnya yang paling setia. Para seniman bela diri di kota semuanya terkejut. Mereka semua mencoba menebak sosok hebat mana yang sebenarnya membutuhkan pasukan macan terbang untuk membukakan jalan baginya. Jika mereka tahu bahwa orang-orang itu ada di sini untuk menangkap Linsuan, rahang mereka pasti akan ternganga. Akhirnya, Linsuan berhenti di depan sebuah rumah besar. Seluruh rumahnya sangat megah, seperti kota kecil. Tembok tinggi itu berwarna hitam pekat. Gerbang itu bahkan lebih megah lagi. Di depannya ada dua pahatan batu bergambar harimau terbang yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Sekelompok orang mengantar Linsuan ke rumah Tuan Kota. Para penjaga yang menjaga pintu menjadi bingung. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan keluar untuk menangkap seseorang? Mengapa mereka mengawal orang besar itu kembali dan menemaninya dengan sangat hati-hati? Apalagi kenapa ada kepala babi di tim? Tidak, pakaian itu. Apa? Itu adalah wakil kepala domain. Semua orang terkejut. Mereka saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Linsuan tidak pergi ke Aula Utama. Sebaliknya, dia dibawa ke taman lanskap. Ada pavilion, teras, dan pavilion dalam kekacauan yang indah. Ada bebatuan dan batu terbang. Pada saat ini, penguasa kota dan banyak bawahannya sedang menikmati tarian dan minum ketika seorang penjaga tiba-tiba melapor. Ketika dia mengetahui bahwa orang di poster buronan telah ditangkap, matanya langsung memancarkan cahaya yang menakutkan. Bawa bocah itu ke sini. Segera, Linsuan melangkah mendekat. Di belakangnya ada sekelompok tentara Flying Tiger Army. Linsuan berjalan dengan sikap tenang, seolah-olah dia adalah penguasa tempat ini. Ketika dia berjalan ke depan, Linsuan melihat anggur berkualitas dan makanan lesat di dekatnya. Dia tertawa keras dan duduk untuk minum sepuasnya. Banyak seniman bela diri di halaman memiliki ekspresi tidak yakin. Terutama Tuan Kota Tianhu, wajahnya sangat suram. Orang di depan mereka ini terlalu sombong. Dia justru mengabaikan semuanya dan makan serta minum sepuasnya. Apakah dia tidak tahu bahwa dia adalah seorang tahanan? Beraninya kamu. Sombong sekali. Mengapa kamu tidak berlutut saat melihat penguasa kota? Seorang pemuda berteriak dengan dingin. Dia juga mengenakan baju besi ringan, dan ekspresinya dingin. Pemuda ini adalah putra dari kepala domain pasukan Harimau Terbang. Ketika dia melihat sikap arogan Linsuan, dia langsung marah. Linsuan memegang cangkir anggur di tangan kirinya dan tertawa keras. Kamu yang berani. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Kenapa kamu tidak menamparkan dirimu sendiri? Suaranya penuh dengan arogansi. Kamu mendekati kematian. Pemuda itu sangat marah. Dia segera mengeluarkan pedang panjang yang tajam dan menusupnya dengan cepat. Tidak ada yang menghentikannya. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ekspresi muram. Pemuda ini tampak muda, tetapi budidayanya berada di puncak alam pendeteksi roh. Momentum pedangnya sangat mengejutkan. Cahaya pedang itu seperti cahaya ilahi yang menyilaukan yang menyapu kehampaan. Api merah melekat pada aura pedang. Mereka menari dengan diiringi aura yang membara. Seolah-olah seekor naga api ganas sedang dimuntahkan. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menakutkan menyelimuti Linsuan. Matilah, bocah. Wajah pemuda itu galak seperti setan. Namun, di saat berikutnya, sebuah tangan yang kuat mengulurkan tangan dan meraih kepala naga api. Kelima jarinya ditekup dan menembus kepala. Dengan tangisan sedih, naga api itu menghilang, berubah menjadi hujan api yang jatuh ke tanah. Linsuan mendengus dengan jijik. Tatapannya seperti pedang yang menusup ke depan. Wajah pemuda itu menjadi pucat. Dia mundur tiga langkah dan mengeluarkan setegup darah. Kamu tidak tahu cara menggunakan pedang, dan kamu tidak pantas menggunakan pedang. Linsuan berkata tanpa ampun. Pemuda itu memegangi dadanya. Matanya menyemburkan api. Dia ingin membakar Linsuan sampai mati. Dia dianggap sebagai elit generasi muda di kota Harimau terbang. Statusnya dihormati, dan tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Namun kini, seorang bocah tak dikenal berani mengejeknya di depan umum. Hal ini menempatkan dia pada posisi yang tepat. Hatinya terbakar amarah. Dia ingin menerkam ke depan dan menebas Linsuan. Namun, pemandangan mengerikan sebelumnya membuatnya ketakutan. Dia tidak berani bergerak sembarangan. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Pemuda ini mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Pantas saja dia mampu membunuh Stewardu. Huff, bocah nakal, kamu sangat sombong. Beraninya kamu bersikap begitu kejam di wilayahku. Apakah kamu tidak takut mati? Suara Tianhu dingin dan mematikan. Aku biasa saja. Aku peringkat ketiga di alam darah. Linsuan tersenyum. Katakan padaku, mengapa kamu mencariku? Jangan bilang kamu hanya ingin menikmati penampilanku. Huff, Tianhu mencibir. Berat, apakah kamu membunuh adik laki-lakiku? Adik laki-lakimu. Yang mana adik laki-lakimu? Linsuan mendengus. Aku sudah membunuh terlalu banyak orang. Aku tidak ingat. Hentikan omong kosongmu. Apakah kamu membunuh pengurus dudari geng Serigala Hijau? Seorang pria kekar bertanya dengan dingin. Dia adalah Lieutenant Kors Hari mau terbang. Dia memandang Linsuan dengan niat membunuh. Pelayan Du, Linsuan menyipitkan matanya. Tampaknya geng Serigala Hijau berada di balik ini. Niat membunuh muncul di hatinya. Dia telah memperingatkan mereka untuk tidak memprovokasi dia, tetapi mereka tidak mendengarkan dan pindah dari Flying Tiger City. Apakah mereka mengira dia begitu mudah ditindas? Karena mereka tidak menepati janjinya, mereka tidak perlu ada. Linsuan memutuskan bahwa setelah masalah di Flying Tiger City ini selesai, dia akan menghancurkan geng Serigala Hijau. Saya pikir Anda salah. Saya tidak membunuh Stewart Du. Itu adalah pemimpin geng Naga Hijau. Kamu penuh omong kosong. Anda masih mencoba berdalih. Stewart Du adalah tangan kanan dari Green Wolf Gang. Mengapa pemimpin geng Naga Hijau menyakitinya? Lieutenant itu mencibir. Lelucon yang luar biasa. Aku bahkan belum selesai berbicara dan kamu sudah melompat keluar. Apakah kamu mencoba untuk memamerkan kecerdasan superiormu? Linsuan mencibir. Menurutku, kamu hanya idiot. Lalu dia berkata dengan dingin, Pemimpin geng Serigala Hijau jelas-jelas takut padaku. Itu sebabnya dia membunuh Stewart Du. Begitulah adanya. Aku tidak berharap kamu mempercayaiku. Baiklah, bukankah kamu memintaku datang ke sini untuk membunuhku? Cepat lakukan. Aku sedang terburu-buru. Nada suaranya tidak sabar, seolah dia tidak peduli sama sekali. 697 Kata-kata Linsuan di luar dugaan semua orang. Dia terlalu sombong dan tidak menaruh perhatian sama sekali. Wajah Tianhu semakin muram. Sebagai penguasa kota, tidak ada seorang pun yang berani bersikap kurang ajar di hadapannya. Pencuri kecil, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Lieutenant Wang Yue berteriak dengan dingin. Nak, tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Mereka yang sombong di depanku semuanya mati. Suara Tianhu dingin, kamu punya nyali, tapi kamu tidak punya otak. Baiklah, berhentilah berpura-pura sebagai penguasa kota. Linsuan tertawa dengan nada menghina, jika saya tidak mengatakan atau melakukan apapun, maukah Anda melepaskan saya? Lagi pula kita akan bertarung, kenapa aku harus memberimu wajah? Juga, kamu tidak berhak menjadi sombong di hadapanku. Suara Linsuan bergema, benar-benar mengejutkan semua orang. Astaga, orang ini terlalu gila. Dia benar-benar berani mengejek tuan kota tanpa keraguan. Apakah dia tidak tahu bahwa seluruh kota harimau terbang berada di bawah kendali mereka? Dia bahkan mengatakan bahwa orang ini tahu bahwa dia akan mati, jadi dia ingin menjadi gila sebelum dia mati. Tentu saja, semua orang merasa bahwa kemungkinan terakhir sangat mungkin terjadi. Kau mendekati kematian, hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi dari berperilaku kejam di istana tuan kota. Letnan Wang Yue berteriak dengan marah. Dia mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya, memegangnya dengan kedua tangan, dan menebasnya. Dia sudah lama ingin pindah. Bocah di depannya ini terlalu sombong. Pertama, dia melukai wakil letnan tentara harimau terbang, lalu dia melukai putranya. Sekarang, dia sama sekali tidak menaruh perhatian padanya dan tuan kota. Semuanya membuat Wang Yue menjadi gila, jadi dia tidak ragu-ragu dan menebas dengan pedangnya. Hanya dengan membelah pencuri kecil yang penuh kebencian ini menjadi dua, dia dapat melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Pedang itu bersinar seperti sungai perak yang menari di udara. Kehampaan bergetar, dan aura yang dahsyat dan menakutkan menyapu seperti tsunami. Saat pedang itu menebas, bebatuan di sekitarnya hancur, dan air terjun itu terbang mundur. Momentumnya sangat menakutkan. Lin Suan mengangkat kepalanya dan meninju. Tinju emas membesar di udara seperti gunung kecil. Busur petir kemasan melintas di sekitarnya, dan guntur bergemuruh di udara. Energi petir yang mengerikan meresap ke udara, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi abu. Para prajurit di sekitarnya mundur ketakutan, menjauhkan diri dari mereka berdua dan mundur ke tempat yang aman. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Pemuda ini benar-benar gila, bertindak tanpa keraguan. Dia sebenarnya berani bergerak di istana tuan kota. Terlebih lagi, kekuatan petir yang mengerikan benar-benar menakutkan. Kemanapun tinju emas itu lewat, kekosongan itu hampir tidak mampu menahannya. Ledakan. Cahaya pedang yang cemerlang bertabrakan dengan tangan emas, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Kemudian, cahaya bilahnya bergetar dan pecah seperti kaca, menghilang di udara. Pada saat yang sama, wajah Wang Yue menjadi pucat saat dia mundur. Ekspresi Lin Suan tenang. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan dan tiba-tiba terbanting ke bawah. Tinju emas seperti gunung di kehampaan berubah menjadi telapak tangan emas yang menutupi langit. Kemanapun ia melewatinya, guntur dan kilat akan turun. Energi mengerikan melonjak dan menciptakan lubang hitam tak berdasar di tanah. Seluruh Hill Spring Residence hancur total. Ekspresi semua orang berubah. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa ini adalah serangan dari seorang pemuda. Kekuatan ini jelas melampaui kekuatan seorang prajurit terhebat. Mungkinkah pemuda ini menjadi yang terhormat setengah langkah? Jantung semua orang berdebar kencang, dan ekspresi mereka berubah drastis. Yang terhormat setengah langkah di usia yang begitu mudah jelas merupakan suatu keajaiban. Orang jenius seperti itu biasanya didukung oleh kekuatan yang kuat. Beberapa dari mereka bukanlah kekuatan yang bisa dilawan oleh Flying Tiger City. Ekspresi Wang Yue bahkan lebih ngeri. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan serangannya dengan satu pukulan. Melihat telapak tangan emas yang turun dengan cepat, dia mengeram pelan dan dengan cepat melepaskan kekuatan prototipe jiwa bela diri miliknya. Kekuatan yang sangat kuat melonjak dan memenuhi sekeliling. Saat ini, tubuh Wang Yue bersinar terang. Energi mengerikan memenuhi tubuhnya, dan dia bahkan bisa merobek kekosongan itu hanya dengan satu gerakan. Dia melambaikan telapak tangannya dan memunculkan bayangan telapak tangan energi. Ia menyapu langit dan menahan telapak tangan emas di atas. Namun, telapak tangan emas di langit terlalu menakutkan. Itu secara langsung menghancurkan bayangan palem yang memenuhi langit dan dengan cepat menyelimuti Wang Yue. Ledakan. Wang Yue dikirim terbang. Dia terus mundur, dan setiap langkah yang diambilnya meninggalkan retakan yang mengerikan di tanah. Tanah di seluruh kediaman Feng Shui terkoyak seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Rambut Wang Yue acak-acakan, dan dadanya naik turun. Sudut mulutnya berlumuran darah. Telapak tangan ini telah melukainya dengan serius. Di sisi berlawanan, Lin Xuan tampak tenang. Dia bahkan tidak menggerakkan kakinya. Kamu berani menggunakan pedangmu dengan kekuatan sekecil itu. Kamu bilang kamu akan membunuhku. Apakah anda bisa? Lin Xuan mencibir dengan jijik. Wang Yue hampir menjadi gila. Dia seperti binatang buas. Dia meraung lagi dan lagi. Aura mengerikannya seperti nyala api. Kis spiritual di langit berkumpul dan membentuk raksasa energi setinggi puluhan kaki. Tangannya berada di tanah saat ia meraung ke langit. Suaranya seperti ombak yang menerjang ke segala arah, memecah awan di langit. Raksasa itu memelototi Lin Xuan dan kemudian mengeluarkan sinar energi. Gelombang udara bergulung dan kehampaan pecah. Sinar energi yang menakutkan itu seperti tombak iblis yang dengan cepat bergegas menuju Lin Xuan. Lin Xuan mencibir dengan jijik di matanya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan ki spiritual di tubuhnya mengembun menjadi pedang ki yang menakutkan yang dengan cepat menebas ke depan. Pedang ki menyilaukan dan langsung membombardir pancaran energi tersebut, menghancurkannya. Kemudian, pedang ki yang menakutkan itu menebas tubuh raksasa energi itu dan memotongnya menjadi dua. Pada akhirnya, pedang ki yang mempesona menyelimuti Wang Yue. Semuanya terjadi terlalu cepat. Semua orang hanya melihat Lin Xuan mengambil langkah maju, dan kemudian pedang ki yang sangat mempesona muncul di langit. Kemanapun ia lewat, semuanya musnah. Tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan untuk sesaat. Ketika pedang ki menghilang, semua orang terkejut dan tersentak. Itu karena tubuh Wang Yue terbelah dua dan jatuh ke tanah. Darah dan organ tubuhnya berceceran di tanah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Itu terlalu menakutkan. Kepala domen kota Harimau terbang, yang mulia setengah langkah, terbunuh dengan satu tebasan. Terlebih lagi, dia tidak bisa melawan sama sekali. Kekuatannya menantang surga, dan pihak lain adalah seorang pria muda. Banyak orang gemetar dan tidak berani menatap Lin Suan secara langsung. Wajah Tianhu sangat muram saat melihat ini. Dia tidak bergerak dalam pertempuran sebelumnya karena dia berpikir bahwa Wang Yue, sebagai yang mulia setengah langkah, memiliki keuntungan absolut untuk membunuh pencuri di depannya. Namun, kekuatan Lin Suan melampaui ekspektasinya. Wang Yue tidak cukup kuat, dan tebasan terakhirnya terlalu cepat. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Melihat ekspresi ketakutan para prajurit kota Harimau terbang, wajah Tianhu menjadi ganas, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa dia harus membunuh Lin Suan untuk menyelesaikan masalah hari ini. Nak, kamu berani membunuh bangsaku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tianhu mengeluarkan aura yang menakutkan. Aku akan memenggal kepalamu dan menggantungnya di Flying Tiger City. Saya akan memberitahu semua orang konsekuensi menyinggung kota Harimau terbang. Saat Tianhu berjalan selangkah demi selangkah, auranya menjadi semakin kuat. Tekanan dari Yang Mulia telah dilepaskan sepenuhnya, membuat semua orang sulit bernapas. Dia sama sekali tidak ceroboh. Dilihat dari pertempuran barusan, Lin Suan bisa membunuh Yang Mulia setengah langkah dengan satu tebasan, jadi kekuatannya pasti telah mencapai alam Yang Mulia. Oleh karena itu, dia tidak berani gegabuh saat menghadapi Lin Suan. 698 Menghadapi Lin Suan, Tianhu tidak berani gegabuh. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat Tianhu bergerak, mereka langsung menjadi bersemangat karena mereka tahu bahwa Tianhu adalah Yang Mulia Sejati. Dia sangat kuat dan bisa dikatakan ahli nomor satu di Flying Tiger City. Mata Lin Suan berbinar dan ekspresinya juga sangat serius. Tidak peduli apa, pihak lain adalah Yang Mulia Sejati, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Wang Yue dan yang lainnya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak meremehkan pertempuran ini. Tinju emas mengembun, dan Lin Suan menyerang lebih dulu, meninju. Cahaya kemasan berkelap-kelip seperti matahari, mengamuk menembus kehampaan. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan akan berani mengambil inisiatif menyerang di hadapan Yang Mulia. Tianhu tertawa sinis dan meraung, segera melepaskan jiwa bela diri miliknya. Jiwa bela diri miliknya adalah seekor harimau yang ganas, dan saat ini sedang mengembun di belakangnya, disertai dengan kekuatan yang mengerikan dan menakutkan. Jiwa bela diri harimau sangat cerdas. Ia meraung ke arah langit dan suaranya mengguncang langit. Gelombang suara aneh meledak dengan tinju Tianhu, membentuk serangan spiral di udara. Udara terkoyak dengan kejam, angin tinju sangat besar dan dahsyat, dan angin kencang melanda. Itu seperti serangan harimau ganas, cepat dan ganas hingga ekstrim. Kedua tinju itu bertabrakan dengan suara yang mengguncang bumi, dan tanah di sekitarnya retak dan menyebar kekejauhan. Dalam satu pukulan, mereka berimbang. Kedua tinju itu menemui jalan buntu di udara, saling melahap. Suara mendesing. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan mampu bersaing dengan penguasa kota. Adegan ini membuat mereka merasakan ketakutan di hati mereka. Tianhu juga kaget. Serangannya sebenarnya diblokir, yang benar-benar di luar dugaannya. Seseorang harus tahu bahwa dia telah menggunakan kekuatan jiwa bela diri dalam pukulan ini. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi gelap. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Tianhu mengertakan gigi, matanya terbakar amarah. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan bergabung dengan jiwa bela diri harimau di belakangnya. Tubuh aslinya yang tinggi dan kuat tumbuh tiga kaki lagi, seperti raksasa kecil, perkasa dan luar biasa. Tubuhnya ditutupi garis-garis harimau hitam putih, berkelap-kelip cahaya. Anggota tubuhnya menjadi tebal dan telapak tangannya tajam seperti cakar harimau, berkedip-kedip dengan cahaya dingin dan sangat tajam. Seluruh dirinya seakan telah berubah menjadi pembunuh harimau yang ganas, memancarkan aura yang membuat hati orang bergetar. Lin Xuan memfokuskan pandangannya, dia secara alami bisa merasakan teror dari pihak lain. Mengambil nafas dalam-dalam, dia membentuk segel dengan tangan kanannya, dan energi spiritual di tubuhnya melonjak. Lin Xuan juga tidak berniat menunda. Dia ingin berusaha sekuat tenaga. Matilah, pencuri kecil. Tian Hu meraung sambil meninju dengan kedua tangannya. Angin dari tinjunya sangat besar dan kuat, membentuk seekor harimau ganas yang menerkam ke depan. Harimau hitam ganas memenuhi seluruh ruangan. Dengan sapuan cakarnya, ia merobek kekosongan itu. Huff, segel burung vermilion. Lin Xuan mendengus dingin. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan dengan cepat menekannya ke depan. Ming. Suara nyaring dan jelas terdengar, dan sosok merah menyala terbang keluar dari telapak tangan, langsung memenuhi seluruh langit. Itu adalah burung dewa. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu berwarna merah menyala. Seolah-olah api ilahi melonjak, dan gelombang panas yang mengerikan menyelimuti seluruh ruangan. Burung jenis apa ini? Kok bisa begitu menakutkan? Mungkinkah itu burung vermilion ilahi? Seseorang berkata dengan suara gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. Burung vermilion membubung ke langit seperti matahari, menerangi empat ruangan. Ia menjerit, mengepakkan sayapnya, dan bergegas turun. Dengan kobaran api, dia menyerang harimau hitam itu. Ledakan. Kedua binatang itu bertabrakan, dan energi menyebar seperti air pasang. Harimau hitam itu meraung, awannya mengguncang langit. Namun, vermilion berterlalu kuat. Tubuhnya dikelilingi api, membakar segalanya. Segel burung vermilion memiliki asal-usul yang luar biasa. Sekarang linsuan menggunakan jiwa pedang naga besar, itu sangat kuat. Dalam sekejap, burung vermilion mencabik-cabik hantu harimau hitam itu. Tubuhnya bergetar, dan menerkam ke arah Tianhu. Suara mendesing. Ekspresi Tianhu berubah, dan dia bergerak ke samping. Dia tidak berani menghadapi vermilion bert yang menakutkan secara langsung. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah lagi karena linsuan muncul di hadapannya seperti hantu. Terkejut, Tianhu terus mengubah posisinya, tapi dia masih meremehkan linsuan. Linsuan memiliki teknik gerakan kelas bumi, dan kecepatannya sangat menakutkan. Sekarang, dia mengikuti Tianhu dari dekat, dan segel burung vermilion di tangannya jatuh dengan liar. Ledakan. Burung vermilion lainnya terbang dan menerkam Tianhu. Perlindungan macan hitam. Tianhu tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Garis-garis harimau hitam dan putih berkedip-kedip di tubuhnya, dan hantu harimau hitam mengelilinginya, membentuk pertahanan yang kokoh. Hantu burung vermilion bertabrakan, mengeluarkan suara yang menggetarkan langit, dan kekuatan mengerikan langsung mendorong Tianhu mundur. Suara mendesing. Linsuan mengikuti seperti bayangan, tiba di belakang Tianhu dalam sekejap, dan segel burung vermilion menyerang lagi. Awalnya, Tianhu dipaksa mundur, dan hatinya sangat cemberut. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, dia mendapat pukulan lain. Kali ini, perlindungan harimau hitamnya langsung hancur. Kekuatan mengerikan menghantam tubuhnya, menyebabkan dia muntah darah. Tianhu sangat marah. Dia meraung ke arah langit, dan suara mengerikan bergema di seluruh empat rumah. Namun, dia tetap tidak bisa lepas dari nasib dipukuli. Pukulan lain langsung menghempaskannya ke tanah, menghancurkan lubang hitam tak berdasar di tanah. Para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Tuan kota mereka sebenarnya dikejar dan dipukuli. Adegan ini membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Lin Xuan menggunakan jiwa pedang naga besar sebagai fondasinya dan menyerang segel burung vermilion. Setiap serangan dapat membelah gunung dan membelah sungai. Bahkan yang terhormat pun tidak dapat menahannya. Lima serangan, total lima vermilion berseal, semuanya mendarat di tubuh Tianhu. Ketika serangan ke enam mendarat, lengan Tianhu patah, dan tulangnya meledak. Tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. Semua orang ketakutan karena menemukan semua tulang di tubuh Tianhu patah, dan matanya redup. Dari kelihatannya, dia tidak akan selamat. Lin Xuan menarik kembali telapak tangannya dan berdiri di udara. Dia tahu bahwa pertempuran telah berakhir karena tidak ada yang bisa menahan enam serangan dari vermilion berseal. Kemudian, dia melihat ke bawah dan menunjuk satu jari. Tianhu jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan sepenuhnya di tangan seorang pemuda. Terlebih lagi, itu adalah kekalahan telak. Dia tidak mau, dia meraung, dan dia meronta. Namun, di saat berikutnya, cahaya pedang menembus dirinya. Celepuk. Tubuh Tianhu benar-benar berhenti bergerak. Para seniman bela diri di sekitarnya tercengang, dan kemudian mereka berteriak ngeri. Tuan kota mereka sebenarnya terbunuh. Bagi mereka, ini bahkan lebih mengerikan daripada langit yang runtuh. Banyak orang yang ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, Lin Suan dengan dingin mendengus, segera menekan semua orang. Melihat Lin Suan turun dari udara, semua orang gemetar. Namun, Lin Suan tidak memperhatikan seniman bela diri itu. Dia hanya memenggal kepala Tianhu, lalu menyimpannya dan menghilang ke udara. Setelah sekian lama, orang-orang di istana Tuan kota menghela nafas lega dan kemudian duduk di tanah. Pemandangan mengerikan ini mengejutkan hati mereka, dan mereka mungkin tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Sudah berakhir, langit telah berubah. Banyak orang gemetar. Mereka tahu bahwa Flying Tiger City pasti sedang mengalami kerusuhan. Setelah waktu yang lama, beberapa seniman bela diri yang mulia realem setengah langkah pulih dari kengerian. Mereka saling berbisik dan memutuskan untuk meminta bantuan Azure Red Society. Penguasa kota sudah mati. Hal semacam ini terlalu besar, dan mereka tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Mereka hanya bisa melaporkannya. Selain itu, Tianhu bukan hanya penguasa kota Flying Tiger City, tetapi juga pemimpin cabang dari Azure Red Society. 699 Kematian Tianhu menimbulkan keributan besar. Pembangkit tenaga listrik di Soaring Tiger City berdiskusi dan dengan cepat meminta bantuan dari Azure Red Society. Namun, Lin Xuan tidak mengetahui semua ini. Dia saat ini sedang bergegas ke Broken Mountain City. Lin Xuan telah melepaskan geng serigala Azure karena mereka patuh. Namun, dia tidak menyangka mereka akan melakukan sesuatu secara rahasia. Lin Xuan tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi kali ini. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya pedang dan terbang dengan cepat di Grid Blood Lines. Kota Gunung rusak. Orang tua itu kembali setelah mengirim mayat Stewart Du dan Stewart Du ke Soaring Tiger City. Dia secara alami kembali untuk melapor kepada Zhao Kun. Di aula, Zhao Kun tertawa puas saat mendengar berita itu. Haha, bagus sekali. Dengan bantuan Tianhu, pencuri itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pemimpin geng, kalau begitu, lelaki tua itu menggosok tangannya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Oh, aku hampir lupa. Zhao Kun langsung tersenyum saat melihat ekspresi lelaki tua itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi pengurus geng serigala Azure. Stewart Li, kamu harus bekerja keras di masa depan. Ya, pemimpin geng, orang tua itu sangat bersemangat. Saya pasti akan bekerja untuk Azure Wolfgang dengan sepenuh hati. Bagus, bagus, bagus. Bagus, keduanya tertawa terbahak-bahak dan sangat puas di hati. Namun, pada saat ini, atap di atas aula tiba-tiba pecah, dan ubin yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Astaga, bayangan hitam melesat dengan cepat seperti sambaran petir hitam. Apa itu? Zhao Kun dan Stewart Du terkejut dan mendongak. Terutama Zhao Kun, dia sangat marah. Seseorang sebenarnya berani berperilaku kejam di wilayahnya. Mereka pasti bosan hidup. Namun, dia tercengang di saat berikutnya. Karena bayangan hitam itu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum menjadi stabil. Zhao Kun juga melihat benda hitam itu dengan jelas. Itu sebenarnya adalah kepala. Ia berlumuran darah, dan matanya dipenuhi teror dan keputus asaan. Itu adalah kepala Tian Hu. Melihat ini, Zhao Kun dan manajer Li terlonjak kaget. Keduanya ketakutan dan tidak percaya. Tian Hu adalah gubernur kota Soaring Tiger City dan pembangkit tenaga listrik yang mulia. Di Flying Tiger City, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Bahkan para ahli yang lewat tidak akan berani menyinggung Tian Hu karena mereka takut pada Cian Red Society. Namun, karakter gaga berani tersebut sebenarnya telah dipenggal dan bahkan dibawa ke sini. Mengapa kepala Tian Hu ada di sini? Zhao Kun ketakutan, tapi dia juga sangat bingung. Mungkinkah? Ketika dia melihat manajer Li, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia baru saja mengirim seseorang untuk menghubungi Tian Hu, dan Tian Hu telah meninggal. Apalagi kepalanya telah dibawa ke sini. Dia tidak akan pernah percaya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia. Gang, pemimpin geng, ini tidak ada hubungannya denganku. Manajer Li berkata dengan suara gemetar. Mungkinkah bocah itu? Manajer Li berseru, mungkinkah dia ada di sini untuk membalas dendam? Semakin mereka memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Dengan gemetar, mereka mengangkat kepala untuk melihat. Di atas mereka, sesosok tubuh sedang berjalan di udara. Di sekelilingnya ada garis-garis pedang Ki, seolah-olah dewa pedang telah turun. Itu dia, itu benar-benar dia. Zhao Kun melihat sosok yang turun dan gemetar tak terkendali. Pahlawan, pahlawan, ini tidak ada hubungannya denganku. Manajer Li berteriak. Ekspresi Lin Suan dingin saat dia perlahan turun ke aulah utama. Dia melihat kedua orang di bawah, matanya dipenuhi niat membunuh. Aku bilang jika kamu patuh, aku akan melepaskanmu. Namun, tindakanmu membuatku kecewa. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Pahlawan, pahlawan, kami salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Zhao Kun hampir menangis. Tidak ada jalan lain. Bahkan Tian Hu yang kuat telah terbunuh, apalagi dia. Sekarang, dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Mengapa menurutnya dia cukup pintar untuk mengusir jenazah Manajer Du? Jika dia menahan diri pada saat itu, ini tidak akan terjadi. Memaafkanmu, Lin Suan mencibir, berhentilah bermimpi. Aku di sini hari ini untuk berurusan denganmu. Geng serigala hijau tidak perlu ada. Apa? Tubuh Zhao Kun bergetar. Kata-kata Lin Suan sama saja dengan mengumumkan hukuman matinya. Dia menarik napas berat, dan sedikit kegilaan muncul di matanya. Lalu, dia meraih lelaki tua di sebelahnya. Manajer Li, ini waktunya kamu berkontribusi pada, geng. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan melemparkan lelaki tua itu ke arah Lin Suan. Pada saat yang sama, dia menggunakan kecepatannya dan berlari keluar. Teman-teman, cepatlah datang. Zhao Kun meraung seperti orang gila. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di Broken Mountain City yang bisa menandingi Lin Suan. Dia hanya melakukan itu untuk mengulur waktu bagi bawahannya. Huff! Lin Suan mencibir dengan jijik. Dia menghantam lelaki tua yang terbang ke arahnya dengan pukulan, lalu mengarahkan jarinya. Suara mendesing. Cahaya dari jarinya bersinar seperti pedang kecil. Ia melesat melintasi kehampaan dan menusuk Zhao Kun. Datang! Zhao Kun baru saja berlari ke aolah utama ketika tubuhnya membeku. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa hatinya transparan. Ledakan! Tubuhnya jatuh ke tanah dan dia lebih mati daripada mati. Ah! Pemimpin gang! Anggota geng yang datang dari segala arah berteriak ketika melihat adegan ini. Pada saat ini, Lin Suan perlahan keluar dengan jubah hitam. Dia memancarkan aura yang menakutkan. Iblis! Iblis! Para seniman bela diri di sekitarnya melihat ini dan melarikan diri dengan panik. Lin Suan terbang ke langit dan berdiri di kehampaan. Lalu, dia membanting telapak tangannya ke bawah. Ledakan! Telapak tangan emas mengembun dan jatuh dengan cepat seperti gunung. Di belakangnya ada sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, aula utama geng serigala hijau menjadi debu. Sebuah sidik jari yang mengerikan muncul di tanah. Sambaran petir emas yang tak terhitung jumlahnya menyambar ke segala arah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Markas besar geng serigala hijau menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, Lin Suan berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, seorang seniman bela diri berjubah hijau muncul di kehampaan. Ada kelopak bunga merah tergambar di dadanya. Dia melihat aula utama yang hancur di bawah dengan kilatan dingin di matanya. Aku terlambat satu langkah, pria misterius itu berkata dengan lembut. Kemudian, dia mendengus dingin, dan aura pembunuh yang kuat melintas di sekujur tubuhnya. Beraninya kamu menyinggung geng merah hijau. Bahkan jika aku harus pergi sampai ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Seniman bela diri parubaya berjubah hijau berubah menjadi seorang pejuang dan meraih kekosongan. Lalu, matanya berkedip dengan sedikit keganasan. Nak, kamu tidak bisa lari. Suara mendesing. Dia berubah menjadi sinar lampu hijau dan menghilang. Di kota harimau terbang, ada juga seorang seniman bela diri berjubah hijau. Seniman bela diri ini sedikit lebih tua, namun ia memiliki kesombongan yang sama seperti yang sebelumnya. Sepertinya dia juga anggota geng hijau merah. Pria tua berjubah hijau itu duduk di tengah aula utama. Wajahnya sedikit suram, menyebabkan seluruh aula utama dipenuhi perasaan menindas. Kirimkan semuanya. Kita harus menemukan anak itu. Melapor pada utusan bunga merah. Anak itu punya kaki tangan yang telah kita tangkap. Selama kita menyebarkan berita ini, kita pasti bisa memancingnya ke sini. Sangat bagus. Orang tua itu menganggup puas. Kemudian, dia berkata dengan nada menakutkan, sepertinya kita terlalu baik akhir-akhir ini. Beberapa orang sudah melupakan geng merah hijau. Beraninya dia membunuh anggota geng merah hijau. Saya akan memberi tahu dia betapa bodohnya tindakannya. Suara lelaki tua itu pelan. Kelopak bunga merah muncul di belakangnya, bersinar dengan cahaya merah setan. Pada akhirnya, seluruh aula utama dipenuhi kelopak merah. 700. Setelah Lin Suan menghancurkan geng serigala hijau, dia terbang kembali ke kota harimau terbang. Kali ini, dia akan membawa Yufei ke San Mucol Legge. Namun, begitu dia kembali ke Flying Tiger City, dia mengetahui bahwa Yufei telah ditangkap. Hal ini menyebabkan wajah kecilnya menjadi dingin dan suram. Dia baru saja membunuh wali kota Flying Tiger City dan berpikir itu sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang. Dia tidak menyangka seseorang akan berani menangkap Yufei. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Niat membunuh muncul di mata Lin Suan. Dia bertanya-tanya apakah dia terlalu berbelas kasihan. Dia hanya membunuh wali kota dan bukan yang lainnya. Huff. Dengan mendengus dingin, Lin Suan terbang menuju rumah wali kota. Segera, dia tiba di atas rumah wali kota. Namun, alisnya berkerut karena dia merasakan aura kuat di bawah. Yang mulia, siapa ini? Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka yang mulia lainnya akan muncul tidak lama setelah kematian Tianhu. Aura ini tampaknya lebih kuat daripada aura Tianhu. Pantas saja dia berani menangkap Yufei. Ternyata dia punya pendukung baru. Di bawah, lelaki tua berjubah hijau duduk di aula utama dengan mata terpejam. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Cahaya di matanya seperti kilat, menembus kehampaan. Kelopak bunga berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di aula. Kau masuk ke dalam perangkapku. Sombong sekali. Lelaki tua berjubah hijau itu mencibir. Lalu, dia melambaikan tangannya. Kelopak bunga di langit berhenti dan dengan cepat terbang ke atas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya menyala. Setiap kelopak seperti senjata tersembunyi yang paling tajam, berubah menjadi garis darah di udara. Dalam sekejap, semua kelopak bunga bergegas menuju Lin Suan. Lin Suan ingin turun, tetapi pada saat berikutnya, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menembus aula, menusuk ke arahnya. Kekosongan itu bergetar seolah ada ribuan pedang yang menusuk ke dalamnya. Aura mengerikan menyelimuti seluruh langit. Bahaya. Lin Suan terkejut. Secara alami, dia bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan ini. Tubuhnya berkelebat dan dia menghindar dengan cepat seperti bayangan yang berkedip-kedip. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Pada saat yang sama, dia melepaskan vermilion bert seal, membentuk vermilion bert yang terbakar dan menyerang ke depan. Lautan api yang tak terbatas menyebar, dan energi yang menyala-nyala terjalin membentuk jaring api besar, menyelimuti segala sesuatu di depannya. Ledakan. Engah. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut energi meletus. Energi yang sangat besar itu seperti gelombang laut sungguhan, mengamuk melalui kehampaan, mengeluarkan suara gemuruh saat menyebar ke segala arah. Cahaya pedang berkedip di mata Lin Suan saat armor teratai merah muncul di tubuhnya. Dia kemudian menghunus pedang bayangan anginnya dan memadamkan pancaran pedang. Seolah-olah sambaran petir turun dari langit. Cahaya pedang itu menyilaukan dan menyilaukan. Itu membelah kelopak merah yang memenuhi langit dan membuka ruang hampa. Di saat yang sama, sosoknya melintas saat dia berlari ke bawah. Ledakan. Pada saat berikutnya, Lin Suan tiba di aulah utama. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan mencari lokasi Yufei. Segera, dia mendapat petunjuk. Dia melepaskan naga merah dan monyet putri salju untuk menyelamatkan Yufei secara diam-diam. Sementara itu, dia menatap ke arah tetua berjubah hijau di bawah. Kalian berdua, cepatlah. Lin Suan mengirim pesan telepati dengan ekspresi serius. Itu karena dia merasakan aura berbahaya dari tetua di bawah. Surga kedua dari alam terhormat. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak mengharapkan surga kedua dari alam terhormat akan turun. Sekarang dia telah memadatkan jiwa bela diri, kekuatannya setara dengan surga pertama dari alam terhormat. Selain itu, jiwa pedang naga besarnya adalah teknik suci yang menyerang, yang memberinya kekuatan untuk membunuh surga pertama dari alam terhormat. Namun, masih agak sulit baginya untuk bertemu dengan surga kedua dari alam terhormat. Itu karena setiap kemajuan di alam terhormat sangatlah sulit, dan setiap kali dia maju, kekuatannya akan sangat berubah. Ada sembilan surga di alam terhormat, dan masing-masing surga sangat berbeda. Surga kedua dari alam terhormat dapat dengan mudah membunuh surga pertama dari alam terhormat. Namun, Lin Suan memiliki artefak suci seperti jiwa pedang naga besar. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin bisa bertarung sedikit. Memikirkan hal ini, Lin Suan memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Di bawah, tetua berjubah hijau sedikit linglung ketika melihat Lin Suan. Meskipun dia tahu bahwa orang yang membunuh Tianhu adalah seorang pemuda, dia tidak menyangka dia begitu mudah. Selain itu, yang lebih mengejutkannya adalah dia merasakan bahwa budidaya Lin Suan hanya berada di puncak alam pendeteksi roh. Ini membuatnya sangat curiga, dan dia bahkan berpikir bahwa Lin Suan menyembunyikan budidayanya. Namun, dia memeriksa lagi dan menemukan bahwa Lin Suan memang berada di puncak alam pendeteksi roh, tetapi dia bisa merasakan kekuatan jiwa bela dirinya. Huff, dia hanyalah alam terhormat palsu yang telah memadatkan jiwa bela diri. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Tianhu hingga mati di tangan orang seperti itu. Nak, aku tidak tahu apa maksud tercelai yang kamu gunakan untuk membunuh Tianhu, tetapi karena kamu telah membunuhnya, kamu harus dihukum. Suara tetua berjubah hijau itu dingin. Beraninya kamu membunuh orang-orang dari Azuray Red Society. Aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Di akhir kalimatnya, kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar situa dan berputar cepat di sekelilingnya. Itu sangat mempesona dan mempesona. Masyarakat merah Azuray, murid Lin Suan mengerut. Orang-orang dari Azuray Red Society telah tiba. Dia pernah mendengar tentang Azuray Red Society sebelumnya. Itu adalah kekuatan besar yang bahkan lebih kuat dari kota harimau terbang. Kita harus tahu bahwa Flying Tiger City dan Green Wolf Gang hanyalah cabang dari Azuray Red Society. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pihak lain. Lin Suan tidak bodoh. Dia tidak akan bertarung langsung. Prioritasnya sekarang adalah menyelamatkan Yufei dan pergi ke Sen Mucho Lege. Begitu dia memasuki alam terhormat, Azuray Red Society tidak akan berarti apa-apa baginya. Untuk saat ini, dia hanya perlu menunda sebentar. Saat memikirkan hal ini, dia melambaikan pedang bayangan angin dan menebas pedangki yang tak terhitung jumlahnya. Pedangki menyelaukan seperti lautan petir yang menakutkan. Itu tidak terbatas, dan langit dipenuhi kilatan petir. Itu mengeluarkan suara yang membosankan, dan seluruh aula bergetar tanpa henti. Beraninya kamu. Tetua berjubah hijau itu mencibir. Dia tidak menyangka Lin Suan akan berani mengambil inisiatif menyerang dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Namun, semuanya sia-sia. Dia adalah yang terhormat tingkat dua dan memiliki kekuatan absolut untuk menekannya. Dia percaya bahwa selama dia menyerang, dia akan mampu menjatuhkan Lin Suan dengan cepat. Kelopak bunga di sekelilingnya menari dengan cepat. Setiap kelopaknya sangat jernih dan sangat merah, dan memancarkan aura yang menakutkan. Pergi. Dengan teriakan rendah, kelopak yang tak terhitung jumlahnya terbang dan membentuk tangan besar yang menamparkan Lin Suan. Tangan menakutkan itu mendorong secara horizontal, menyebabkan udara meledak dan kehampaan bergetar tak stabil. Bagian atas aula ditutupi oleh lampu merah seperti gelombang darah. Itu sangat mengerikan dan menakutkan. Memotong. Lin Suan mengendalikan pedangki dan menebas tangan besar yang dibentuk oleh kelopak berwarna darah. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Kelopak bunga menari-nari di udara, dan pedangki melonjak. Seketika, bagian atas aula terbelah. Ledakan. Pada akhirnya, energi mengerikan itu menghancurkan seluruh atap, memperlihatkan langit biru. Eh, dia benar-benar bisa memblokirnya. Tetua berjubah hijau di bawah terkejut. Bahkan yang mulia tingkat satu tidak dapat memblokir telapak tangannya, tetapi yang mulia palsu di depannya ini memblokirnya. Menarik. Tetua berjubah hijau itu mencibir. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan situasi di atas berubah lagi. Kelopak bunga itu berputar dan memancarkan cahaya. Mereka menari dengan cepat, dan segera, tangan besar berwarna darah itu menghilang dan digantikan oleh naga darah yang ganas. Mengaum. Suaranya seperti guntur, menimbulkan gelombang darah yang menenggelamkan langit. Naga darah itu bahkan lebih kuat dari tangan besar tadi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.